Antibiotika adalah ubat yang dapat menjaga infeksi yang disebabkan oleh bakteria dalam badan manusia dan manusia. Ubat ini berhasil dengan membunuh bakteria atau membuatnya lebih susah untuk bakteria untuk berkembang dan bergabung. Banyak orang menggunakan antibiotika tanpa preskripsi dokter, bahkan bahwa itu hal yang salah karena antibiotika hanya menyebabkan oleh bakteria. Oleh itu, menggunakan antibiotika harus berkaitan dengan preskripsi dokter. Mengapa itu? Antibiotika berkaitan untuk membunuh bakteria yang buruk, dan satu-satunya personel yang tidak berhasil. Baksudnya bakteria ini berbasis pada penjelasan fisik dan laboratorium. penjelasan. Ada milion bakteria yang buruk dalam badan manusia. Jadi, antibiotika harus dikonsumsi untuk menjaga waktu untuk membunuh mereka semua. Antibiotika berkaitan bisa menyebabkan bakteria menjadi resistan dengan antibiotika yang sama. Antibiotika hanya bekerja untuk beberapa jenis tertentu, bukan semua jenis tertentu. Antibiotika berkaitan untuk menyebabkan bakteria. Jika Anda hanya menyebabkan kalp, fever, sore, drat, atau infeksi lain, tidak pernah mengambil antibiotika tanpa preskripsi dokter. Antibiotika berkaitan untuk menyebabkan bakteria. apa yang bisa kita lakukan untuk menyebabkan keantinan bakteria. menggunakan antibiotika dalam keadaan menyebabkan. 2. menggunakan antibiotika yang tidak dikurangkan. 3. 3. Alternate types of antibiotics in 1-6 period. What can we do to prevent bacteria resistant to antibiotics? 1. Washing hands with running water and soap, before handling food, before and after eating, after going to the bathroom, order activities. 2. Do not take antibiotics without a doctor prescription. 3. Always finish the dose of antibiotics that the doctor gives. 4. Don't take other people's antibiotics. Let's prevent the assurance of bacterial resistance to the wrong use of antibiotics.